Itu Sayyidul Istighfar. Kata Rasulullah yang Sayyidul Istighfar itu seandainya punya dosa, kehapus itu dosanya. Ya itu Sayyidul Istighfar usahakan itu usahakan hafal, kalau hafal tulisan, taruh di depannya itu. Dibaca. Yang simple-simple aja, yang simple-simple saja, astagfirullah. Masa gak bisa hafal, astagfirullah aja. Astagfirullah. Yang panjang tadi, Sayyidul Istighfar. Jadi perintah Allah di Al-Quran suruh istighfar. Istighfar itu hanya berarti siapa yang bisa mengampuni dosa, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yusiru alama fa'alu wahum ya'lamun. Dan tidak melanjutkan itu pekerjaan dosa itu. Wahum ya'lamun. Padahal dia tahu apa pahalanya jawapan, pahala reward daripada Allah orang yang melakukan itu. yang melakukan disebutkan, kalau ada dosa mendolimi dirinya, langsung ingat kepada Allah dan istighfar. Minta ampun kepada Allah. Tidak mengolongi lagi. wahum ya'lamun. Padahal mereka tahu. Ula'i kejizahuhum maghfiratum mirabihim wa jannatin tajri mintah dan anhar khalidina biha wa ni'ma'jurul amilin. Inilah Ula'i kejizahuhum maghfiratum mirabihim ampunan dari Allah. Kita ini kan sebetulnya kan berat dengan dosa, Pak. Masing-masing ini. Kalau sudah diampuni oleh Allah dosa itu aman, sudah. Dosa itu kalau sudah diampuni oleh Allah aman, sudah. Karena kita kan enggak tahu dosa apa. Kecil, besar, kecil. Kalau diulang-ulang jadi numpuk, jadi besar. Jadi ula'i kejizahuhu maghfiratum mirabihim ampunan dari Tuhanmu wa jannatin tajri Ini balasannya. Surga. Setiap Allah mengatakan surga. Tajri mintah dan anhar surga itu selalu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi coba kalau kita ini bayangannya kalau ada pergi ke puncak, kemana, dimana, tempat-tempat yang elit itu selalu istilahnya yang sejuk, yang enak kan. Bunyinya air itu serer-serer untuk gimana. Lambang daripada ini. Lambang dari kegersangan. Coba tempat-tempat dari daerah gresang. Dari apa namanya, di gurun, gimana, panas, beda kan dengan daerah kayak di puncak, gimana, air mengalir. Ini gambarannya surga itu seperti itu. Tajri mintah dan anhar. Mengalir sungai-sungai di surga itu. Itu naskur'an. Tajri mintah dan anhar. Kholidine fiha kekal selama-lamanya. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Ini tadi di akhir surat di imam membajakan. Surat An-Naba. Ini menggambarkan bagaimana orang kafir. Kalau orang kafir itu orang kafir itu tidak menginginkan hisap daripada Allah. Tidak ada pikirannya. Mati ya mati sudah jadi debu. Mereka orang kafir itu tidak menginginkan hisap perhitungan nanti di imam milqiyama gak ada. Dan makan yuyuh wa yatamat da'u ta'an'amah walauh 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 kata Allah. Orang kafir itu hanya makan aja. Makan-makan senikmat macam makan dan apa dan hapi neraka nanti tepat kembalinya. Itu dasar Quran. dan disebutkan wakandamu biayatina kirdaba ini tauqid ini disebutkan. Allah sudah mereka orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah kirdaba sedusta-dustanya. Ini pakai tauqid. Sudah dusta mendustakan sedusta-dustanya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.